Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa puluhan guru dan juga pegawai di tiga sekolah Kristen Swasta di Manado, Sulawesi Utara melakukan penyegelan sekolah. Penyegelan itu dilakukan lantaran sudah sembilan bulan, gaji mereka tak kunjung dipayarkan. Di hari pertama masuk sekolah puluhan guru dan pegawai DSMA, SMK, SMP, Yayasan Pendidikan Kristen Manado atau YPKM melakukan penyegelan sekolah pada Senin pagi tadi. Para siswa-siswi terpaksa terlantar dan menunggu di emperan sekolah hingga pintu masuk sekolah dibuka kembali. Penyegelan sekolah ini terpaksa dilakukan. Lantaran sudah sembilan bulan, gaji 64 orang guru dan pegawai belum dibayarkan oleh Yayasan. Sebagian guru dan pegawai terpaksa harus mencari penghasilan lain untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai bulan Maret tahun 2020, kami diperlakukan dengan tidak manusiawi. Sebab yang pertama, gaji kami pernah tidak dibayar satu tahun dua bulan. Kini terjadi kembali. Peristiwa yang sama mereka, Sino de Gemim dalam hal ini, tidak membayar untuk bulan Januari sampai September tahun 2022. Sebelumnya, aksi yang sama pernah dilakukan pada September 2022 lalu, karena 14 bulan gaji mereka tidak dibayarkan. Pihak Yayasan belum membayar gaji mereka lantaran masih menunggu laporan pertanggung jawaban rutin tiap bulan dari pihak sekolah. Sementara itu, para guru dan pegawai akan terus melakukan aksi penyegelan hingga pihak Yayasan menepati janji untuk membayarkan gaji mereka. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One, mengabarkan.